Intro Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaran Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Wilayah BPI Sumatera Utara di Hotel Gran Malaka Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara Puluhan pengurus DPD-PBI Kabupaten Batubara periode 2020-2024 siap mengawasi kinerja aparatu sipil negara Pemkap Batubara dan instansi lainnya yang menggunakan anggaran dari pemerintah Indonesia Sultan Aminuddin sebagai ketua siap mengibarkan panji-panji anti-korupsi di Kabupaten Batubara Menurut Ketua DPW Sumatera Utara Johnson Sitomorang tujuan berdirinya Badan Peneliti Independen adalah sebagai sosio kontrol untuk mengawasi pejabat negara yang menggunakan anggaran pemerintah Hingga saat ini 8 kabupaten kota yang terbentuk sudah ada beberapa kasus yang dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi dan di Kejaksaan Tinggi Jadi apa tujuan atau misi dan visi berdirinya BPI di Sumatera Utara dan sudah sekarang di Kabupaten Tanah Batubara ini kita ingin mengkikis semua korupsi-korupsi yang sudah merajalila dan mendara daging di daerah baikpun di Kabupaten dan di Provinsi termasuk sekarang ini pemerintah birokrat sudah memang sangat-sangat krisis masalah korupsi Jadi kehadiran BPI di Kabupaten Batubara ini mengharapkan, kita harapkan semua untuk bisa mengurangi dan mengurangi semua korupsi, KKN semua Berapa kabupaten yang sudah ada berdiri? Kabupaten sudah terdiri, sudah dalam kabupaten Sampai sekarang kita tangani BPI-DPW Sumatera Utara sudah cukup banyak termasuk korupsi korupsi baik di kota Medan baik di Kabupaten Provinsi juga di Kabupaten lainnya Seperti belakangan ini saya, proyek-proyek yang ada di Kabupaten Tanah sudah kita jukan termasuk kotaku yang ada di Belawan sudah kita naik Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata